Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setia, sahabat opan tawek, sahabat tani dimanapun berada Salam jumpa kembali ya di kebun, di kebun kacang panjang tentunya di kebunnya opan tawek bersamaan dengan kebunnya ayah kakang Dan ini kondisi kacangnya teman-teman baru mulai berbunga Baru mulai berbunga Dan insyaallah 10 hari puasa kita akan panen Tapi disini saya bukan hanya menunjukkan tentang keberadaan dan kondisi kebun Kebun kacang panjang ya Tapi disini saya akan menunjukkan sesuatu Sesuatu yaitu tentang keberadaan bule di kebun saya Ini bule teman-teman ada yang bule sebagian ya Ada yang bule sebagian dan pengendaliannya sama Seperti yang di video-video awal ya teman-teman Di video-video yang sudah beberapa bulan yang lalu Saya upload tentang pengendalian bule Nah disini pun sama Saya pengendalian bulenya hanya menggunakan hantu biogen Hantu biogen dikocorkan tujuannya untuk mengsterilkan tanah Menyetabilkan tanah Dan disemprotkan juga untuk menyuburkan tanaman dan melebatkan buah Begitu dan nanti bakal saya tunjukkan teman-teman Bakal saya tunjukkan pohon-pohon yang terserang bule Tidak saya cabut tapi saya obatin Obatin supaya sembuh dan Hasilnya teman-teman nanti bisa lihat ya Bakal saya tunjukkan Bakal saya tunjukkan realnya Bakal saya tunjukkan buktinya Supaya teman-teman bisa percaya Bisa yakin bahwa apa yang saya katakan Ini tidak rekayasa ya Tidak rekayasa Dan Tidak menunggu lama-lama Kita cek-cek keberadaan kebunnya ya Kondisinya Kondisi kebunnya Baru bunga teman-teman Baru lepas satu tuh Itunya apa namanya Pangkal bunganya Baru lepas satu dan ini jadi buah tuh Tapi bahasan kita bukan buah ya teman-teman Bahasan kita saat ini adalah Pengendalian bule Oke jangan lama-lama Kita Langsung ke TKP Dan teman-teman ikutin terus videonya Jangan di skip Jangan di Jangan dipindah Karena disini bakal ada Penampakan atau topik kita Yaitu penampakan bule Nah ini teman-teman Bulenya sudah ada ya Sudah terlihat oleh kita semua Ini Salah satu pohon yang terkena bule Dan muncul bulenya itu Awal-awal dari cabang dulu Dari cabang sampai ke pohon atas Begitu dan ini penampakannya Seperti ini Pirus gemininya Pirus kuningnya Nah ini kan Teman-teman sudah lihat Ini bule Dan ini di cabang yang satu lagi Ini sama bule Sama kuning Nah itu di daun kedua di cabang Sama kuning Dan ini pucuk sehat teman-teman ya Tuh Sehat gak ada bule Jadi hanya dua daun saja yang terkena bule Setelah itu keatasnya dia sehat Dan kita cari lagi Karena disini ada beberapa pohon Ada beberapa Pohon yang terserang bule dan saya tidak cabut Melainkan dirawat Disterilkan tanahnya Dengan pengendalian Yaitu menggunakan hantu biogen Tutup biru Dikocorkan ke akar Melalui metode tengki Disuntikan ke akar untuk dosis Saya menggunakan Tiga tutup Atau dua tutup Kalau dua tutup itu Dua puluh milik Kalau tiga tutup Tiga puluh milik Untuk satu ember Cet besar ya Nah ini teman-teman Bule lagi Ya Ada lagi bule yang baru Nah Ada lagi bule yang baru Kita cek daun keatasnya Itu masih kuning ya teman-teman Itu masih kuning Dan ini Daun Selanjutnya dia hijau Selanjutnya daunnya hijau Dan daun yang kuning Hanya sebatas itu Alhamdulillah Kerja bagus Hasilnya memuaskan Dan ketakutan Kecemasan terhadap bule Seketika hilang Ketika penyakitnya itu Bisa kita sembuhkan Bulenya sangat terlihat Teman-teman Virus kuningnya sangat jelas terlihat Dan kita cari lagi ya Cari lagi di pohon yang lainnya Ada yang baru bintik-bintik Setelah itu diobatin dia sembuh Jadi tidak begitu nampak kuning ya teman-teman Karena dia tiba-tiba langsung sembuh Nah ini Ini hampir kuning ini teman-teman Hampir kena Hampir kena kuning Bintik-bintiknya sudah ada Sangat jelas untuk dilihat dari dekat ya Untuk di kamera mungkin kurang jelas Tapi untuk saya pribadi sangat jelas Nah ini pucuk terakhir itu Sangat sehat Sangat hijau Nah itu ada lagi yang kuning Ini hampir terkena Hampir terjangkit Bahkan sudah terjangkit ya teman-teman Cuman dengan pengendalian Tiba-tiba dia sembuh kembali Dan tidak begitu parah Dan Alhamdulillah Setelah dikendalikan Sama hantu biogen Disuntikan Daun kuning Menjadi Hijau Nah teman-teman ya tuh Tuh daun yang lebih ke atas Dia lebih bersih Tidak nampak Bintik-bintik virus gem ini Ini lahan adalah Lahan bekas timun yang Dulu teman-teman Yang pernah kebanjiran Waktu itu kebanjiran Dan sekarang sudah mulai datang Musim penghujan Mudah-mudahan Tidak datang lagi Bencana banjirnya Supaya tanaman saya Bisa Finish Dengan hasil yang memuaskan Ini terlihat Kurang Banyak ya Dari satu lanjaran Kelanjaran yang lainnya Kurang itu Apa namanya Kurang rimbun Dikarenakan ini Tanamnya sangat jauh Saya 65 cm Jarak tanamnya Ah si bulenya ada Yang tadi itu Si bulenya ada lagi Teman-teman ya Saya sarankan Buat teman-teman Dan Ketika datang Salah satu ujian Kita jangan panik Tetap fokus ya Konsentrasi Jangan merusak tanaman Lebih baik diobatin Lebih baik diobatin Dikendalikan Begitu Bukan dimusnahkan Secara seperti Dicabut Dan lain-lain Tapi Kita lakukan Usaha lebih keras Agar kebahagiaan kita Lebih Bisa didapatkan Setelah berhasil Mengendalikan Virus-virus yang Ada di kebun saya Itu virus kuning Atau virus gemini Ini juga sama teman-teman Bintik-bintiknya bule Cuman Berhasil dikendalikan Jadi dia tidak berkunjung kuning Tapi mulai berubah Menjadi hijau Ya Nah itu Kelihatan Sangat jelas dari dekat Tapi untuk di kamera Mungkin kurang jelas ya teman-teman Nah itu hijau Keatasnya hijau dan Sangat bersih Tidak ada goresan kuning Nah inilah Hasilnya dari Keampuhan Hantu biogen Disuntikan untuk mensterilkan Agar menjadi sehat Disemprotkan untuk Menyuburkan tanaman Dan melebatkan buah Begitu teman-teman ya Cara pengaplikasian Hantu biogen Harus seimbang Harus disuntikan Dan harus disemprotkan Dan ini Kebunnya Sangat rapi Teman-teman ya Tidak ada cabang-cabang Yang Berserakan di bawah Karena ini Dinaikan semua Ke atas Nah Tidak ada yang Berantakan Kebunnya Sangat rapi Jadi Jadi berkebun itu Harus penuh cinta Teman-teman ya Berkebun itu Harus penuh cinta Dan kasih sayang Terhadap tanaman Dengan begitu Tanaman juga Akan berbakti Kepada kita Kepada Pemiliknya Begitu ya Dan buat teman-teman Jangan lupa Kalau menyukai video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Tekan juga lonceng Tombol notifikasinya Agar teman-teman Selalu dapat Update-an terbaru Update-an video penting Dari tutorialnya Bertani Anti Pupuk Dasar Bertani Anti Pupuk Dasar Kenapa Saya mengatakan Anti Pupuk Dasar Karena saya tidak menggunakan Pupuk Dasar Sama sekali Hanya tanam Dirawat Setelah tumbuh Dan ini boleh lagi Teman-teman Bule lagi Ketemu lagi Yang bule-bulenya Nah itu Daun bawahnya Itu sehat Teman-teman Awalnya hijau ya Awalnya hijau Setelah muncul cabang Mulai Ada penampakan Kuning Nah Penampakan kuning Di mana-mana Dan metode ini Teman-teman Bisa Coba Pergunakan ya Untuk yang Rentan terhadap Penyakit bule Atau virus gemini Seperti terong Ungu Ya Dan juga cabai Teman-teman Coba Bisa Dicoba Dengan Cara ini Suntikan Hantu biogen Tutup biru Yaitu Hantu biogen Pertumbuhan Dan Ke akar Melalui Metode Tengki Disemprotkan Pakai Tengki Disuntikan Ke akar Dan jangan lupa Semprot juga Pohonnya ya Pakai Hantu biogen Juga Agar Seimbang Dari pertumbuhan Tanah Dan pertumbuhan Batang Ya Begitu Jadi Ini untuk Penyakit Virus bule Virus kuning Bukan untuk Kacang panjang Saja Bisa Dipergunakan Di aplikasikan Ke tanaman Terong Ataupun Cabai Yang biasa Rentan Terkena Virus kuning Dan Untuk Saya pribadi Untuk Pengaplikasian Hantu biogen Pertumbuhan Yaitu Disuntikan Ke akar Biasanya Dimik Dengan Pupuk Pupuk Kocor Dan Untuk Pupuk Sendiri Yang saya Gunakan Hanya Menggunakan Dua bahan Pupuk Yaitu NPK Mutiara Atau NPK 16 Dan Juga Nitria Hanya Dua macam Dan Itu Dicampurkan Dengan Hantu Biogen Lalu Disuntikan Ke akar Dan 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 Untuk Penyemprotan Beda Lagi Teman Teman Itu Disatukan Dengan Insek Atau Pengendalian Ulat Jangan Lupa Tengkinya Setelah Kocor Setelah Dipakai Mupuk Dipakai Menyuntikan Hantu Biogen Ke akar Jangan Lupa Cuci Dulu Tengkinya Karena Pupuk Kimianya Dihawatirkan Mengendap Di Tengki Jadi Jangan Lupa Setelah Penyuntikan Tengkinya Disuci Lalu Kalau ada Waktu Langsung Kita Semprot Pohonnya Menggunakan Hantu Biogen Bisa Dimik Dengan Insek Ulat Bisa Dimik Dengan Insek Ulat Dan Saya Sarankan Buat Teman Teman Untuk Hantu Biogen Dan Insek Ulat Jangan Dimik Dengan Obat Kutu-kutuan Karena Itu Cenderung Lebih Panas Jadi Dihawatirkan Merusak Kucuk Dan Juga Jangan Disatukan Sama Obat Pungisida Karena Pungisida Itu Fungsinya Melapisi Jadi Pungisida Dan Obat Kutu-kutuan Itu Dipisah Saja Dan Ini Teman Teman Yang Kemarin Kepanjiran Yang Di Video Itu Ya Ini Dan Untuk Lebih Mengenali Kebun Saya Untuk Cara Tanam Saya Tanamnya Satu Biji Per Pohon Perlanjaran Maksudnya Satu Biji Perlanjaran Dan Jarak Tanamnya Kita Lihat Untuk Jarak Tiga Jengkal Lebih Dua Tiga Nah Itu Sekitar Tujuh Pul Nampul Mas Sentian Kurang Lebih Nah Untuk Jarak Tanam Saya Menggunakan 65 cm Tujuannya Agar Lebih Melebatkan Buah Begitu Oke Teman-teman Mungkin Itu saja Pembahasan Topik kita Di Pengendalian Virus kuning Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Silahkan Mencoba Untuk Yang punya Tanaman Kacang Panjang Cabai Dan Terong Ungu Dan Saya Opantale Tamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzik 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.